Sejumlah pemuda di Kabupaten Biren mulai membentuk posko penggalangan bantuan untuk warga miskin. Posko mandiri ini membantu sembako untuk warga miskin yang tak lagi bebas mencari rezeki akibat wabah COVID-19. Posko yang berlokasi di alun-alun kota Juang ini mengetuk simpati para donatur di daerah tersebut. Para relawan menggalang bantuan di sejumlah persimpangan jalan kota Juang. Dan hasil galangan bantuan ini nantinya dibelikan beberapa sejumlah kebutuhan pokok, seperti beras, telur ayam, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Selain menggalang bantuan di jalan, para relawan juga menerima bantuan langsung berupa sembako di posko tersebut. Bantuan tidak terbatas, bahkan siapa saja boleh menyumbang, karena akan disalurkan kepada warga miskin di daerah tersebut. Koordinator relawan Fitriyani mengatakan bantuan tersebut akan diantar langsung ke sejumlah warga miskin yang terdampak ekonominya. Proses penyaluran berlangsung tiga hari sekali, karena bergantung pada jumlah bantuan yang didapatkan. Ini berdasarkan inisiatif kawan-kawan semua di sini, termasuk dari beberapa orang lagi yang sedang di lapangan, bahwa ini harus kita gerakkan, dikarenakan kita melihat keadaan di desa kita sekitar kita langsung, bahwasannya mereka sekarang sangat merasakan dampaknya bahwa mereka sepi jualannya dan lain-lain, Pak. Fitriyani bersama rekannya tergerak menggalang bantuan lantaran banyak warga yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Apalagi penerapan sosial distancing selama sebulan terakhir tidak dibarengi bantuan dari pemerintah. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Biren.